Ya terima kasih, saya kira disini menunjukkan bahwa Cawapres Gibran itu memang sangat unggul di dalam debat kemarin Nah yang dibicarakan oleh dua juru bicara ini aja Bukan tentang yang lain, tapi tentang Cawapres yang nomor dua ya Dianggap kemuli tadi kalau kata masiko Jadi kalau kita lihat mungkin karena Underestimate Orang pertama melihatnya bahkan mengecilkan Bahkan ada istilah-istilah yang bully gitu ya Bullying, ada istilahnya belimbing sayur lah, apalah segala macam itu ya Samsul atau apa gitu ya Jadi saya kira itu adalah berusaha orang untuk mau mengecilkan Tetapi kalau kita lihat Gibran ini adalah afirmasi dari kaum muda Kelompok muda, kalangan milenial, gen Z Dan kalangan generasi muda, kalangan gen Z Itu sangat akrab dengan beberapa istilah yang mungkin Generasi tua itu tidak terlalu paham Tidak touch kecuali memang ahli-ahlinya gitu ya Tetapi misalnya istilah tentang Carbon capture and storage Saya ini kebetulan selalu ikut COP26, COP27, COP28 kemarin di Dubai Bagi saya itu istilah biasa Saya bikin buku tentang green economy dan lain-lain itu istilah yang level seorang menko Itu wajib tahu, menteri itu wajib tahu Istilah-istilah kayak begitu Kemudian SGIIE ya Nah SGEA ya itu relatif Kalau kita lihat orang menyebut IMF aja IMF sekarang bukan IMF Tapi IMF Banyak itu Itu hanya soal penyebutan Mungkin memang tidak terlalu familiar Karena itu merupakan satu istilah yang sangat spesifik di dalam keuangan ekonomi syariah Kenapa tidak dijelaskan saja? Karena durasi waktu kan waktu itu masih panjang Ya kan tidak ada aturannya harus dijelaskan Ya kan? Tidak ada aturan yang mengharuskan seseorang menjelaskan Boleh juga kan Kalau format itu cerdas cermat Ngerti gak orang itu tentang SGIIE? Kalau gak ngerti bilang aja Maaf saya tidak ngerti Atau kalau misalnya dijawab kemudian setelah debat Ini topik debat tidak relevan Harusnya dijawab Topik ini tidak relevan Karena ini adalah topik debat yang keempat nanti Harusnya begitu jawabannya Jadi atau dijawab yang lain Atau jawab aja sesuatu yang lain Yang sesuai dengan visinya Nah kalau nanti dikoreksi Ini kan strategi di dalam debat Namanya juga debat biasa gitu ya Dan mungkin ini satu kemenangan dan keunggulan strategi Ya di dalam debat itu Yang membuat ya kawan-kawan senior ini agak shock gitu Menghadapi orang yang di underestimate Yang disebut underdog gitu ya Tahu-tahu kok bisa menyerang gitu ya Kok bisa tahu istilah-istilah itu Bahkan ada yang mengatakan Ini kan strategi pemenangan Anda Bang Ada yang mengatakan apa namanya Pakai kuping segala macam dibisiki Itu kan narasi orang kalah Narasi orang kalah itu mencari pembenaran Oh itu ada yang bisikin di kupingnya segala macam Itu narasi orang kalah Jadi harusnya tidak perlu yang seperti itu Biasa-biasa saja Ini kan cuma debat aja Artinya dengan format cerdas-cermat itu tim Anda sepakat ya Bang ya Bahwa itu sah-sah saja Format cerdas-cermat itu tim Anda sepakat Itu sah-sah saja kemudian untuk dipakai di tiga debat berikutnya Formatnya itu tidak cerdas-cermat Itu cuma salah satu dari satu segmen Orang menanyakan Boleh dong orang menanyakan Bagaimana menurut Anda Misalnya sesuatu gitu Dengan singkatan itu Menurut saya biasa-biasa saja Cuma karena istilahnya spesifik tadi Tidak familiar Bagi orang lain itu familiar Bagi umum mungkin tidak familiar Jadi ini yang menurut saya relatif gitu Tapi saya sepakat Harusnya lebih dinamis Nah tetapi tadi kalau dikatakan mau dinamis Tapi baru sebegitu saja Langsung protes Bagaimana mau dinamis Aduh jadi Menurut saya memang Perlulah bersama-sama Bagaimana format yang ke depan itu lebih dinamis Lebih baik Sehingga lebih banyak waktu sebenarnya Untuk para kandidat Bukan untuk moderator Maupun yang lain Oke menarik sekali Nanti kita juga akan bahas Mengenai bagaimana fungsi moderator Tadi yang sudah disebut Termasuk juga panelis Yang juga ramai Kemudian dikomentari Tidak dibeli ruang yang cukup Kita akan bahas tentang sesuai jadah ya Sesaat lagi di catatan demokrasi Ya kita lanjutkan Catatan demokrasi Pemirsa Kota tadi disampaikan Tidak hanya Masukan kritikan Soal format Di setiap segmen Debat saja Tapi juga ada Sejumlah pihak Yang mengkritisi Soal Panelis yang tidak Diberikan ruang Yang begitu besar Ini saya coba langsung Mau ke Mbak Bifitri Terlebih dahulu Mbak Anda sempat menolak Pada saat ditawari Menjadi panelis Di debat Capres 2024 Debat perdana Alasan Anda? Ya jadi 2019 kan sebenarnya Saya juga Panelis nih Dan waktu Jadi saya sudah punya referensi Bahwa peran panelis itu Sebenarnya kalau disebut panelis Tidak tepat Nanti orang ekspektasinya Ketinggian Harusnya Karena sebenarnya yang kami lakukan itu Adalah membuat pertanyaan Udah itu aja Jadi kalau panelis kan Pasti orang membayangkannya Dengan bahkan dalam Diskusi sehari-hari ya Gak usah Studi banding keluar negeri pun Pasti membayangkan orang yang bisa Benar-benar menanyakan langsung Mengejar jawaban Menilai Atau paling tidak Memberikan arahan Ini jawabannya harus kemana Itu tidak dilakukan sama sekali Jadi panelis itu memang Hanya pembuat pertanyaan Bahkan 2019 itu Kami tidak pakai Mengambilkan di fishbowl itu Itu tidak ada Kami benar-benar hanya duduk Di hari H Jadi dengan referensi itu Saya waktu Waktu ditawarkan Melalui telepon Saya tanyakan Apakah formatnya masih sama Ketika dikatakan sama Saya bilang Kalau begitu gantian saja Karena toh Semua panelis itu Saya no offense Pada mereka semua Karena semuanya adalah Para ahli Justru itu saya merasa Sayang sekali Para ahli itu Dinamakan panelis Tapi sebenarnya hanya Membuat pertanyaan Sehingga ekspektasi Pasti tinggi sekali Nah menurut saya Harusnya Ada memang Panel ahli Seperti mereka itu Yang bisa Mengarahkan Supaya pertanyaannya Mendapatkan jawaban Yang bagus Secara substansi Yang terjadi Kemarin-kemarin Pertanyaannya Daftarnya Diberikan kepada Moderator Kemudian diundi Pakai fishbowl itu Jadi tidak semua pertanyaan Sebenarnya akan terangkat Itu juga terjadi Waktu 2019 Nah jadi Bahkan Panelist The so-called panelist Itu juga tidak memberikan Briefing kepada moderator Jadi moderator Itu memang tugasnya Hanya membacakan Yang terambil di fishbowl Dan kemudian Jadi timekeeper Dan menyuruh Para pengunjung Diam Tenang Harap tenang Kita semua mendengar Waktu itu Itu yang menurut saya Membuat Ini seperti acara Cerdas cermat Saya bisa memahami Kritik dari Timnya Paslon Satu dan tiga Sangat paham Tapi menurut saya Itulah soalnya Kalau format debatnya Seperti itu Makanya saya berapa kali Bilang bahwa Memang dalam format Debat seperti itu Kita tidak akan Bisa mengharapkan Sesuatu yang substantif Keluar dari debat Dan selama ini kan Memang seperti itu Kita hanya bisa melihat Kemampuan komunikasi Dan juga Emotional intelligence Jadi termasuk Ethic dan lain sebagainya Itu saja Itu display Untuk hal-hal itu Tapi bukan substansi Kalau formatnya Seperti itu Jadi Bahkan Moderator Kemarin kan juga Kebingungan Waktu Caimin bilang Wah saya tidak Merti apa itu SGE Harusnya kan disitu Moderator Tolong jelaskan dulu Karena ini Bukan Ajang untuk Saling menjatuhkan Menurut saya Jadi hilang satu sesi Jadi hilang satu sesi Rugi untuk salah satu Cawapres Begitu ya Begitu juga dengan Waktu Pak Mahfud itu Ditanyakan hal serupa Tapi buat saya Itulah persoalannya Kalau kita menggunakan Format seperti yang kemarin Di banyak negara lain Misalnya di Amerika Serikat Itu ada komisi sendiri Namanya Commission on Presidential Debates Dan kalaupun Diundang oleh kampus-kampus Panelist Itu memang bertanya Kemudian Kalau ada yang Bertanya bukan menjebak Betul-betul bertanya Secara substansi Biar kita tahu Isi kepala Para Capres Ataupun Cawapres Kemudian Kalau belum jelas Dia akan menggali Karena yang bikin pertanyaan Yang sebenarnya tahu Apa jawaban yang diinginkan Arahnya kemana Untuk publik Kan logikanya begitu ya Yang bikin pertanyaan Yang tahu Tapi ketika yang bikin pertanyaan Tidak diberi peran apa-apa Selain mengambil Pertanyaan dari Fishbowl Itu Ya itulah yang Saya kira membuat Debat kemarin itu Tidak substantif Dan saya kira juga Peran moderator ya Buat saya moderator Kayaknya terlalu Apa ya Mungkin takut juga ya Kaku gitu Dan betul-betul Lihat jam gitu Maksudnya dua menit Dua menit begitu ya Sehingga Sehingga Akhirnya Bisa dimanfaatkan Situasinya Oleh orang-orang Yang timnya sekuat Gibran Karena menurut saya Memang tidak etis Ketika misalnya Gibran mempertanyakan Hal-hal SGIE itu ya Dan Carbon Capture Dan lain sebagainya Dan Kalau misalnya dikatakan Kalau gitu Kenapa enggak Cawapres lainnya Protes aja Nah disitulah soalnya Kalau kita Jadinya harus Lalu pasca debat Mengevaluasi Tapi kemudian Tidak ada perubahan Dan terus ada pelanggaran Itu berarti ada Loopholes Dalam aturan main Debat itu Itu yang belum jelas Itu tidak dibuat Terang untuk semuanya Dan akhirnya juga Tidak ada dampaknya Untuk yang berikutnya Fitri kalau boleh saya bertanya Kenapa disebut tidak etis Karena tidak ada aturannya Nah itu dia Kalau Kalau ada aturan Baru bisa kita menilai Buat saya kan etis itu Bion peraturan Tapi misalnya Carbon Capture And Storage Itu pertanyaan biasa Buat saya Etis itu Bion peraturan Jadi karena Peraturannya tidak ada Terus kita bisa Ngasih pertanyaan Yang menjebak Buat saya itu Pertanyaan itu Dianggap tidak etis Menurut saya Pertanyaan itu biasa saja Karena itu di luar topik Loh Bagaimana itu di luar topik Saya bisa mendebat Itu jelas topik yang masuk Di dalam green economy Semua orang sekarang Bicara generasi millennial Itu tentang green economy Itu masuk di dalam Industri hijau Itu masuk di dalam Investasi hijau Sangat erat sekali Dan itu sangat Oke Itu sangat topik ekonomi sekali Baik Dan regulasinya Jadi menurut saya Kalau dikatakan tadi Tidak etis itu mungkin Keliru pendapatan Ada di beberapa bagian sih SGIE misalnya Nah oke Itu yang lain Tapi soal carbon capture Dan storage Itu jelas Pertanyaan yang menurut saya Mengarah kepada ekonomi hijau Tapi bagian Bagian yang mengatakan Bahwa Apa Seperti Merendahkan Pak Mahfud Begitu ya Nah menurut saya Itu bagian-bagian yang tidak etis Menurut saya bukan merendahkan Saya kira Saudara Gibran Sangat sopan sekali Dan Kalau misalnya Ada misalnya Bagaimana ini Tidak menjawab pertanyaan Saya kira itu Wajar Tadi saya kira Semua pengen Lebih dinamis katanya Jadi menurut saya itu Masih sangat Di dalam satu koridor Yang sangat-sangat Terlalu sopan Jadi saya Saya melihat Maaf pertanyaannya Terlalu mudah Terlalu sulit Itu sopan juga ya Bang Gaya Makanya Itu kan bagian dari Strategi di dalam debat Orang dibebaskan bertanya Untuk Dan tidak ada aturannya Koridornya Tidak boleh kamu bertanya Yang adanya singkatan Itu yang Saya katakan sebagai Etik itu Menurut saya Melampaui aturan main Tidak mungkin aturan main Sedetail itu Tidak boleh nanya ini Tidak boleh nanya ini Tidak boleh nanya ini Tapi ada batasan-batasan Makanya kalau misalnya Lomba debat itu Biasanya Penilaiannya itu Matter Method Manner Bagian manner ini Yang juga bisa jadi penilaian Dimana seorang Pendebat Itu apakah bisa Membawa dirinya dengan baik Sesuai dengan Etik Tapi di dalam lomba debat Kita kan selalu Sudah ada positioning Pro dan kontra Kalau di dalam lomba debat Saya dulu pernah ikut Lomba debat gitu ya Jadi Selalu pro dan kontra Sudah ditetapkan Dengan tema tertentu Nah tetapi Kalau ini Tidak ada Flow Mau menggali Jadi menurut saya Mohon maaf Bumpi Fitri Tadi pernyataan Tadi soal itu Yang agak mengganggu saya Bahwa itu tidak etis Menurut saya Masih di dalam Tataran yang sangat etis Sudah dijelaskan tadi Ya Kalau buat saya Itu Berarti Timnya Gibran Memang berhasil Menggunakan Loopholes itu Itu yang saya katakan Kalau formatnya seperti ini Saya yakin Di debat ketiga Empat lima Ini akan terus terjadi Dengan format seperti ini Peran moderatornya Harusnya ya Peran moderator itu satu Dan juga Yang kedua adalah Bagaimana supaya Setiap paslon Itu juga punya pegangan Soal etik itu Apa yang boleh ditanyakan Dan apakah boleh Menekan dengan cara-cara Yang menggunakan singkatan Yang memang tidak disangka Misalnya begitu ya Sesuatu di luar topik debat Dan lain sebagainya Itu buat saya Loopholes Yang memang tidak tercover Tapi Kalau kita ukurannya adalah etik Buat saya itu Di luar Aturan main yang tertulis Dan itu yang juga Harusnya bisa dinilai oleh Para pemilih nantinya Apakah mereka adalah Capres atau cawapres Yang betul-betul bisa Memenuhi Model-model debat yang seperti itu